Oke, kita di chapter 9 hari ini ya teman-teman, dan chapter ke-9 ini nanti akan membahas mengenai error analysis atau structure yang bagian kedua. Jadi soalnya 40 soal totalnya, itu nanti dibagi ke dalam dua bagian, yaitu part 1 sama part 2. Tapi sebelum kita ke structure part 2, kita akan review sedikit mengenai materi kita hari pertama sampai hari ke-9. Jadi di hari pertama sampai ke-8, kita sudah belajar mengenai kalimat atau sentence, dan ke-7 kelas kata yang perlu kita pahami untuk mengerjakan soal structure to fill dan menggunakan tips dan triksnya. Jadi yang pertama ada kalimat itu pasti memiliki subject dan predikat. Subject itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti. Kemudian kalau predikat itu dibuatnya dari kata kerja, walaupun tidak semua jenis verb bisa jadi predikat. Kemudian jika teman-teman menemukan ada conjunction, entah itu di soal, entah di jawaban, itu nanti kalau digabung atau dimasukkan ke titik-titik jawabannya, itu nanti maka kalimatnya harus memiliki lebih dari satu subject predikat, tergantung jumlah conjunction-nya. Kalau satu conjunction ya dua subject predikat, kalau dua conjunction ya tiga subject predikat, dan seterusnya. Kemudian jika teman-teman sambil mencari subject predikat tiba-tiba menemukan ada penanda inversi, maka cari jawaban yang predikat dulu baru subject, dan diingat-ingat hanya bagian dari predikat yang bisa pindah sebelum subject, hanya auxiliary-nya saja, atau kata kerja tunggal ya, kalau dia nggak punya objek itu juga bisa pindah sebelumnya subject seperti itu. Kemudian jika teman-teman menemukan penanda double comparatif, yaitu the more, maka carikan gandengannya yaitu the more juga. Nah ini adalah bab sentencing ya teman-teman, jadi bentuk dan kelengkapan kalimat. Jika teman-teman sudah cek, kelengkapan sentencing nggak ada masalah, berarti masalahnya adalah di phrasing ya teman-teman. Yang mana phrasing sendiri pengertiannya adalah caranya membuat phrase, dan phrase sendiri artinya adalah gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Jadi nanti kita lihat kalau sentencing nggak ada masalah, kita lihat titik-titik itu masuk ke bagiannya apa. Apakah titik-titiknya itu di subject atau di object, di sebelum kata bendanya, berarti tempatnya kata sifat ya, atau adjective. Dan adjective itu tempatnya memang di sebelum kata benda, fungsinya aja cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda ya teman-teman. Kemudian, atau misalkan titik-titiknya itu di selain sebelum kata benda. Misalnya di setelah kata benda, ataupun di tengah-tengahnya auxiliary verb, misalnya juga di setelahnya predikat, atau di setelahnya object, misalnya. Atau misalkan di sebelumnya preposition personal, nah itu adalah tempatnya keterangan ya teman-teman umumnya, seperti itu. Kemudian keterangan sendiri itu ada yang dibentuk, sorry, dia itu bisa menjelaskan predikat, bisa menjelaskan non-predikat yang tadi saya bilang. Nah, nanti kalau dia menjelaskan predikat, bentuknya seperti ini ya, tergantung jenis predikatnya. Kalau linking verb ya adverbnya di setelahnya, kalau verb tunggal ya bisa di sebelum, bisa di setelahnya, adverbnya. Atau kalau auxiliary verb, adverbnya atau keterangannya itu setelah auxiliary pertama. Jadi nggak boleh di sebelum auxiliary pertama, seperti itu. Kemudian auxiliary itu kata kerja bantu ya teman-teman. Dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai predikat tanpa kata benda lain. Namanya aja kata kerja bantu, harus ada yang dibantu, seperti itu. Dan ada empat keluarga auxiliary, yang pertama keluarganya do, kita punya do, does, did. Yang mana dia harus diikuti verb 1 atau gandengannya adalah verb 1. Kemudian to be ya, is, m, r, was, were, be, been, being, itu gandengannya ada dua. Jadi boleh diikuti verb ing atau verb 3. Oke, kalau verb 3, kalau to be diikuti verb 3, nanti arti kata kerjanya jadi pasif, seperti itu. Kemudian ada keluarganya have, kita punya have as had, dia harus ada verb 3 setelahnya. Kemudian yang terakhir ada keluarganya modal, yaitu will, can, shall, may, must, might, could, would, should, had better, would rather than ought to. Yang mana gandengannya modal adalah verb 1, seperti itu. Nah, keterangan itu boleh jatuh di setelah auxiliary pertama ya, teman-teman. Jadi boleh di sebelumnya kata kerja, ataupun kalau setelahnya kata kerja juga tidak apa-apa. Tapi kalau ada objeknya, ya objeknya dulu baru keterangan, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita adverb itu ada juga yang bisa menjelaskan selain predikat, yaitu kata sifat, kata benda, ataupun kata keterangan. Nah, ketika keterangan atau adverb ini menjelaskan kata sifat, seperti yang kita tahu, kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda ya, teman-teman. Dan tempatnya nempel, ketahuan dan tempatnya adalah sebelum kata bendanya, ketika dia nempel dengan kata bendanya. Nah, ketika kata sifat nempel di sebelum kata bendanya seperti ini, ini bisa ditambahi dengan keterangan. Jadi, boleh di sebelumnya determiner, boleh juga di sebelumnya deskriptif, dan boleh juga di setelahnya kata benda, kalau keterangannya menjelaskan kata bendanya, seperti itu. Kemudian kata sifat itu ada juga yang bisa berdiri sendiri tanpa kata benda, yaitu yang dari jenis deskriptif. Nah, ketika kata sifat berdiri sendiri pun tanpa kata benda yang dijelaskan, dia juga bisa dijelaskan dengan keterangan. Boleh di sebelumnya, boleh di setelahnya, tergantung jenis keterangannya, seperti itu. Dan kemudian keterangan sendiri itu juga bisa dijelaskan dengan keterangan yang lain, teman-teman, seperti itu. Dan yang terakhir ada juga keterangan yang dibuat atau dibentuk dari kelas kata lain, yaitu preposisi. Aturan preposisi adalah setelahnya harus ada objeknya, teman-teman. Jadi harus ada kata benda atau kata ganti. Kalau mau diikuti kata kerja, harus diingkan, namanya jeren, dirubah jadi kata benda, seperti itu. Nah, atau kecuali satu, ada preposisi yang unik, yaitu tu. Kalau tu boleh diikuti fob satu. Tapi apapun preposisi-nya, dia adalah keterangan, ya. Kalau nanti ada kata setelahnya. Tapi umumnya preposisi diikuti kata benda, teman-teman. Dan jenis keterangan yang dibuat dari preposisi ini, pasti letaknya adalah di setelah kata yang dijelaskan. Dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu, baru nanti preposisi plus non atau tu, fob satu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita belajar keterangan, kita juga belajar mengenai gandengan kata, ya, teman-teman, atau paired words. Nah, gandengan kata ini ada tiga bagian. Yang pertama ada bagiannya conjunction, yaitu but also, itu sebelumnya ada not only, yaitu not only but also. Kemudian either or, atau kadang weather, ya. Jadi bisa either, bisa weather. Either or, atau weather or. Kemudian ada neither nor. Kemudian ada both and, ya, seperti itu. Kemudian gandengan kata yang kedua ada di ungkapan perbandingan. Atau comparison. Jadi yang pertama ada us, us, itu sama dengan. Yang kedua ada more than, lebih dari. Kadang juga would rather, seperti itu, ya. Dan yang terakhir ada the most, itu yang paling, ya, teman-teman. Atau namanya superlatif. Nanti gandenganya adalah of, in, sama, among, seperti itu. Dan yang terakhir gandengan kata ada di kategori preposisi sama keterangan. Kita punya from to, sejak hingga, atau dari sampai, atau dari hingga, seperti itu. Ada between and, di antara dan. Ada to, two verbs satu, atau enough, two verbs satu. Kemudian ada so that. So di sini artinya sangat, that-nya sehingga. Such that juga sama. Such-nya sangat, that-nya sehingga. Kemudian ada such as. Such-nya beberapa, as-nya seperti. Dan yang terakhir ungkapan urutan. Contohnya the first. Gandenganya adalah two verbs satu. Seperti itu. Ini enggak perlu dihafal. Intinya banyak latihan saja. Nanti teman-teman akan terbiasa sendiri, ya. Dan untuk preposisi ini malah lebih sering keluar juga di error analysis, ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke error analysis atau structure bagian yang kedua, yaitu error analysis. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan. Enggak ada ya, teman-teman. Clear ya. Baik, kalau enggak ada, mari kita lanjut ke chapter nine. Yaitu error analysis atau mencari kesalahan di dalam kalimat. Jadi, soal error analysis ini adalah structure bagian kedua dan dia lebih banyak dibandingkan structure bagian pertama, teman-teman. Kalau structure bagian pertama itu nomor 1 sampai 15, ya, dari 40 soal. Jadi, 15 dari 40. Nah, sisanya berarti kita punya 25 soal, nomor 16 sampai 40, itu adalah structure bagian kedua. Yaitu kita diminta untuk mencari kesalahan. Nah, sebelum kita ke teorinya, kita akan sedikit pemanasan, ya, penggunaan kata di kalimat, teman-teman. Jadi, contohnya kurang lebih nanti seperti ini. Jadi, kita disuruh mencari kesalahan di kalimat. Nah, misalnya saya punya kalimat Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu, teman-teman, kata apa yang salah di kalimat ini? Oke. Seingat, teman-teman, ya, ada yang tahu kira-kira kata apa yang salah di kalimat ini? Ya, that's right, mis. Yang salah adalah kata worked-nya, yang ada ed-nya itu. Dia adalah, kalau nggak verb 2, ya verb 3. Seperti itu. Nah, kenapa, mis, kok salah? Tapi benar, jawabannya yang salah adalah kata worked-nya. Atau mungkin harusnya bagaimana, seperti itu? Albert Einstein did not work at the hospital. Berarti tidak pakai ED, ya? Jadi, pop 1 seperti itu? Ya. Betul, that's right. Jadi, harusnya adalah, tapi alasannya kenapa, mis? Kenapa kok did not work, bukan did not work at? Kenapa? Karena sudah pakai did? That's right. Karena ada auxiliary did. Yang mana auxiliary did itu gandenganya adalah pop 1. Jadi, setiap auxiliary punya gandengan masing-masing, teman-teman. Dan do-did atau keluarganya do, itu dia harus diikuti pop 1 gandenganya. Seperti itu. Oke, nice. Contoh kedua. Contoh kedua. Misalnya ada kalimat seperti ini. An electric eel able produce electricity. Kalau diartikan enak. Seekor blood listrik mampu menghasilkan listrik. Tapi di sini ada kelas kata yang keliru. Yaitu kelas kata sifat, tapi menjelaskan kata kerja. Ada yang tahu kata apa yang kata sifat menjelaskan kata kerja di sini? Atau yang salah di kata apa? Able. That's right. Yang salah adalah di kata able. Yang saya bilang tadi alasannya adalah, ya ini kata sifat, tapi menjelaskan kata kerja. Mampu menghasilkan. Nah, menghasilkan kata kerja nggak bisa dijelaskan dengan kata sifat. Fungsi kata sifat menjelaskan kata benda, bukan kata kerja. Nah, kebetulan ada. Jadi gini, yang bisa menjelaskan kata kerja cuma dua. Yaitu auxiliary, itu kata kerja sendiri ya, teman-teman. Ada juga keterangan. Nah, kebetulan di model auxiliary itu ada kata yang artinya sama dengan able, ya teman-teman, yaitu kata can. Artinya sama-sama mampu atau dapat. Nah, maka able di situ kita ganti menjadi auxiliary can. Nanti jadinya unelectric eel can produce electricity. Di sini, seikor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Artinya sama. Yang ini lebih benar, karena ada auxiliary menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Kemudian contoh ketiga, kadang ada pemborosan. Contohnya adalah, he is the most best PUBG Mobile player in the world. Kalau diartikan, dia adalah pemain PUBG Mobile yang paling terbaik di dunia. Ada yang tahu di kata apa pemborosannya? Jadi harus ada yang dihapus ini. Most. Ya, that's right. Ya, itu di kata most-nya ya. Karena alasannya adalah best, teman-teman, itu adalah superlatif dari kata good. Jadi sudah ada most-nya di dalamnya, di dalam kata best itu. Maka nggak perlu ditambahkan most lagi, nanti jadi pemborosan. Seperti itu. Jadi yang salah adalah most-nya itu harus kita hapus. Jadinya, he is the best PUBG Mobile player in the world. Harusnya seperti itu. Kemudian yang keempat, itu ada yang dibalik, teman-teman. Nah, contoh kalimat yang salah, karena di dalam katanya itu ada yang dibalik adalah, The method new was proven to be effective. Ada yang tahu dua kata yang kebalik itu apa, teman-teman? Method and new. That's right. Method and new ya. Karena new itu kata sifat. Dan dia hanya satu kata. Kemudian method itu kata benda. Ketika kata sifat menjelaskan kata benda, dasarnya atau umumnya, kata sifat ini tempatnya adalah di sebelum kata bendanya, bukan di setelahnya kata bendanya. Seperti itu. Jadi harusnya, the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh. Seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah jenis error analysis yang paling jarang keluar, teman-teman. Tapi pasti keluar, tapi kadang soalnya cuma satu. Seperti itu. Dan dia menurut saya sendiri ini paling sulit. Seperti itu. Yaitu si penulis itu menghilangkan satu kata di dalam kalimat. Contohnya, sorry teman-teman. Contohnya adalah seperti ini. One of the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu kata yang hilang adalah kata apa dan di mana? Silahkan, teman-teman. Yang hilang kata of di bagian mananya? One of the most. Right. Harusnya adalah one of the most important skills to acquire is communication. Seperti itu. Jadi inilah contoh-contoh kesalahan yang ada di dalam error analysis atau structure bagian kedua nanti ketika teman-teman tes. Nah, sebenarnya kesalahan ini dibagi ke dalam empat kategori, teman-teman ya. Jadi ada empat jenis kesalahan. Jadi si pembuat soal itu yang pertama misformation. Yaitu pemilihan atau pembentukan kelas kata yang salah. Jadi kadang kelas katanya salah. Contohnya able tadi harus kita ganti menjadi kelas kata lain yang artinya sama-sama itu. Seperti itu ya. Contohnya lagi misalnya ada kata many sama much, teman-teman. Misalnya lagi ada a number of sama an amount of. Nah, itu biasanya juga ditanyakan seperti itu. Kemudian ada pembentukan kelas kata yang salah. Jadi kelas katanya sebenarnya sudah benar, tapi bentuknya saja yang salah. Contohnya yang Albert Einstein did not work tadi. Jadi sudah benar, setelah did memang harus ada kata kerja, tapi bentuknya bukan verb 2 atau verb 3, tapi harusnya bentuknya verb 1. Atau verb asli ya. Do that, did harus diikuti verb 1. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, selain misformation ada juga addition. Error itu ya, namanya yaitu penambahan kata yang tidak perlu. Nanti malah jadi pemborosan atau salah. Seperti itu. Contohnya yang tadi, yaitu the most best tadi ya, teman-teman. Itu juga sering keluar. Kemudian ada misordering, yaitu pembalikan dua kata yang harusnya urutannya misalkan AB, tapi dibalik jadi BA. Jadi malah salah seperti itu. Dan yang terakhir ada penghilangan kata yang harusnya ada. Jadi ini yang pelakunya yang mengganti, yang menambahi, kemudian yang membalik dan menghilangkan itu adalah yang membuat soal ya, teman-teman. Nah itu nanti ada empat garis bawah. Jadi setiap kalimat atau setiap soal itu nanti ada empat garis bawah. Teman-teman disuruh menebak atau mencari salah satu yang salah. Yang ada kesalahan yang sudah kita bahas tadi. Di antara empat itu. Kita rinci satu-satu, teman-teman. Misformation dulu ya. Atau pemilihan atau pembentukan kelas kata yang salah. Jadi ini dibagi menjadi dua, misformation itu, teman-teman. Ada yang kelas katanya sudah benar. Eh sorry, kelas katanya memang salah. Ada juga yang kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya yang salah. Seperti itu. Nah contoh soal yang kelas katanya sudah salah tadi adalah unelectric, ill-able produce. Jadi kata sifat itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Kemudian kesalahan pembentukan kelas kata yang salah. Jadi bentuknya kelas katanya saja yang salah. Kelas katanya sudah benar. Yaitu contohnya yang did not work tadi. Harusnya did not work saja. Harusnya verb satu. Karena ada keluarganya did, did. Seperti itu. Nah untuk contoh lain misalnya yang kelas katanya salah adalah my cat dead yesterday. Kalau diartikan bisa, teman-teman. Kucingku mati kemarin. Nah tapi kalau ditelusuri, kalimat ini tidak memiliki predikat. Karena subjeknya my cat. Kemudian ada kata sifat dead. Kata sifat tidak bisa jadi predikat. Nah berarti yang salah adalah dead ini. Jadi predikat itu bukan kata sifat, tapi kata kerja. Ya sudah kebetulan teman-teman ada kata kerja yang artinya sama-sama mati. Yaitu die. Tulisannya D-I-E. Nah karena ada kata yesterday-nya berarti lampau. Jadi die itu kita lampaukan jadinya died. Seperti itu. Jadi harusnya my cat died yesterday. Kucingku mati kemarin. Seperti itu. Kemudian ada juga yang kesalahan kata itu bentuknya. Jadi namanya inflectional ya. Contohnya adalah many wild animals are endangered today. Nah many itu adalah penanda atau determiner ya teman-teman. Yang menandakan jumlah bendanya harus jamak. Namanya aja many artinya banyak. Ya sudah bendanya juga harus banyak. Nah disitu animal-nya satu teman-teman. Berarti ini yang salah. Harusnya bukan many wild animals, tapi many wild animals. Apalagi predikatnya pakai R disitu ya. Jadi predikat atau to be R itu dipakai ketika subjeknya jamak. Seperti itu. Jadi bukan many wild animals are, tapi many wild animals are endangered today. Banyak binatang buas atau banyak binatang liar itu terancam punah hari ini atau sekarang ini. Seperti itu. Nah itu adalah tentang misformation. Kalau ada pertanyaan boleh di unmute teman-teman. Misformation ini adalah yang paling banyak keluar. Jadi dari 25 soal error analysis atau structure bagian kedua, misformation ini adalah kira-kira ya teman-teman itu 21 nomor sampai 24. Saya pernah menemukan yang 24-nya itu jadi cuma satu yang sisanya kayak gitu. Itu soal misformation. Jadi bisa dibilang hampir semua soal error analysis itu adalah misformation. Seperti itu. Kemudian jenis soal kedua. Nah ini jarang keluar ya. Teman-teman namanya addition. Tapi pasti keluar. Entah kadang satu soal, kadang dua soal pasti keluar. Jadi addition ini adalah si pembuat soal itu menambahkan kata yang harusnya tidak perlu di dalam kalimat. Nah contohnya yang tadi, he is the most best ya teman-teman. Itu harus dihapus most-nya. Seperti itu. Nah contoh lain adalah, the hour manager wants to see you. Ada yang tahu pemberosannya di kata apa teman-teman. Oke. Nah jadi pemborosan itu harus kita hapus secara membenarkannya. Nah kalau wants kita hapus, nanti predikatnya hilang. Brother. Ya that's right. Jadi yang pemborosan adalah di kata the-nya. Kalau teman-teman masih ingat, ketika kita belajar adjective atau kata sifat, nah kata sifat kan dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya determiner. Nah di dalam determiner itu ada yang saya kotakin oranya. Ada tiga, yaitu menunjukkan bendanya itu jelas atau tidak. Yaitu the, e, sama an. Kemudian jauh dekat bendanya. Yaitu that, this, those, sama this. Kemudian ada kepemilikan. Nah kenapa saya kotakin oranya waktu itu? Karena kita hanya bisa memilih satu saja. Di antara itu, di dalam satu kata benda. Jadi satu kata benda itu hanya bisa memilih satu determiner di dalam kotak oranya. Nah di situ sebelumnya ada dua, yaitu the, sama hour. The hour manager itu pun juga nggak bisa diartikan, teman-teman. Jadi harus pilih salah satu saja. Kalau the-nya dihilangkan, ya tinggal hour manager. Kalau hour-nya dihilangkan, ya the manager wants to see you. Seperti itu. Jadi boleh hour-nya yang dihapus atau the-nya yang dihapus. Tergantung yang mana yang digarisbawahi nanti. Seperti itu. Jadi misalkan yang saya hilangkan adalah the-nya. Jadinya tinggal our manager wants to see you. Seperti itu. Artinya manajer kita ingin menemuimu. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke contoh penjelasan ketiga, yaitu misordering. Si pembuat soal itu membalik dua kata. Akhirnya jadi salah ya, teman-teman. Contohnya yang tadi, the method new. Harusnya new method. Kenapa? Karena kata sifat dulu baru kata benda. Seperti itu. Contoh lain adalah, the actor main forgot the script. Ada yang tahu dua kata yang terbalik ada di mana, teman-teman. Atau yang harus dibalik di sini yang mana? Mainnya harusnya dia diletakkan di sebelum kata benda, yaitu actor. Karena main itu kata sifat, teman-teman. Jadi harusnya the main actor forgot the script. Pemeran utamanya melupakan naskahnya, kalau diartikan seperti itu. Misordering juga jarang keluar. Maksudnya dia keluar tapi jumlahnya sedikit, seperti itu. Jadi kadang cuma satu soal ataupun dua soal. Dan yang terakhir ini, omission ya, teman-teman. Ini yang keluarnya cuma satu soal. Yaitu si pembuat soal itu menghapus satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Contohnya yang tadi, one of the most important, harusnya adalah one of the most important skills. Contoh kalimat lain yang salah adalah, man hit into that tree last night. Sebenarnya kalau diartikan pun tidak enak, teman-teman. Ada informasi yang hilang. Misalkan kalau saya bilang ke teman-teman, pria menabrak pohon itu tadi malam. Enak tidak, teman-teman? Ada yang hilangnya di sebelum kata apa? Yang hilang. Tidak, bukan di hitnya, teman-teman. Coba ya, dengarkan lagi. Pria menabrak pohon itu tadi malam. Yang tidak enak di kata apa? Atau ya, that's right, di kata prianya. Nanti pasti teman-teman tanya, pria yang mana? Di dunia ini kan banyak sekali pria, teman-teman. Masa semua pria di dunia ini menabrak pohon itu kan? Tidak masuk akal. Tapi teorinya adalah, kata benda itu tidak boleh lepas tanpa determiner ketika dia tunggal dan bisa dihitung seperti ini. Apalagi kejadiannya lampau atau past. Dia harus diperjelas benda yang mana. Maka itu harus dikasih determiner. Contohnya adalah dikasih A misalnya. Jadinya, a man hit into that tree last night. Seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Itu lebih enak didengar, lebih jelas. Seperti itu kan, hanya satu di antara semua pria di dunia ini. Atau misalkan pakai the itu juga boleh. The man, nanti kalau diartikan pria itu menabrak pohon itu tadi malam. Seperti itu. Sebelum ke contoh soal, mungkin ada yang masih bingung, teman-teman. Atau ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada ya. Baik, kalau enggak ada langsung ke contoh soal. Jadi nanti teman-teman dikasih, apa namanya. Sorry, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan dikasih satu kalimat. Kemudian di kalimat itu ada, sebentar. Di kalimat itu ada empat yang digarisbawai. Entah itu kata, entah itu frase ya, teman-teman. Nah, teman-teman disuruh nebak dari keempatnya. Yang mana yang salah. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ada satu kalimat. Kemudian ada empat yang digarisbawai ya. Terus kita disuruh nebak salah satu. Nah, sebenarnya caranya gampang. Teman-teman pertama cek sentence-nya dulu. Kelengkapan subjek predikat. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, teman-teman tidak perlu mengecek itu pun nanti sudah kelihatan. Jadi, enggak apa-apa. Jadi tahap pertama, teman-teman cek dulu subjek predikat. Sudah lengkap atau belum. Di situ ada subjek gypsum. Predikatnya adalah is. Kemudian ada conjunction. Subjek lagi. Kemudian predikat lagi ya. Nah, berarti sudah lengkap teman-teman. Subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, kalau di sentence-nya enggak ada masalah. Kelengkapannya sudah enggak ada masalah ya. Berarti masalahnya adalah di phrasing. Baru kita cek kata-perkata. Di situ yang digarisbawai pertama adalah to. Itu adalah keterangan ya. Adverb. Keluarganya very. Keluarganya really, extremely, dan seterusnya. Dia adalah namanya adverb of degree atau intensity, teman-teman. Nah, fungsinya adverb of degree itu hanya bisa menjelaskan kata sifat ataupun kata keterangan. Itu untuk to, teman-teman. Kita lihat kata setelahnya ternyata kata sifat. Soft itu kata sifat ya, artinya lembut. Berarti secara kelas kata. To ini sudah benar. Jadi enggak ada masalah secara kelas kata. Kita lanjutkan lagi. Setelahnya ada conjunction that. Nah, yang mana? Berarti kita harus balik lagi ke to, teman-teman. Ini that ini ada gandengannya. Adverb gandengannya that itu adalah so sama such. Artinya sangat. So sama such. Nah, bedanya adalah kalau so itu cukup diikuti kata sifat, nanti diikuti that enggak apa-apa. Kalau such harus ada kata bendanya dulu sebelum kita taruh that. Berarti di sini kita butuhnya yang so ya, teman-teman. Materi kita hari ke-8, yaitu gandengan kata. Jadi yang salah adalah to-nya. Kalau yang lain, it is, itu subjeknya it kembali ke gypsum. Berarti tunggal, enggak ada masalah. Predikatnya is di present, enggak ada masalah juga. Kemudian scratch itu verb satu karena sebelumnya ada to. Yang tadi, semua preposisi harus diikuti objek setelahnya kecuali to. Kalau to boleh diikuti verb satu. Seperti itu. Jadi scratch enggak ada masalah. Apalagi setelahnya ada objek ya, berarti dia aktif, enggak ada masalah. Kemudian fingernail, dia tunggal karena sebelumnya ada e. Enggak ada masalah juga. Yang salah adalah to-nya. Harusnya diganti jadi so. Jadi harusnya gypsum is so soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Gyps itu sangatlah lembut. Sehingga mudah untuk menggoresnya hanya dengan sebuah kuku jari saja. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama ya. Jadi boleh dengan, kalau teman-teman belum terbiasa itu boleh menggunakan cara analisa subjek predikat dulu. Jadi memang agak lama. Tapi kalau sudah terbiasa, teman-teman akan menghilangkan teknik itu enggak apa-apa. Lebih gampang nanti. Jadi di situ ada subjek cadence, predikatnya maybe. Kemudian di situ fall juga predikat. Dia pop satu, teman-teman. Tapi ini dihubungkan sama n. Jadi kita anggap satu saja. Kalau n di sini hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Jadi kita anggap satu saja. Intinya kalimat sudah lengkap. Berlaru kita analisa kata per kata yang digaris bawah. Di situ ada pop satu dari to be. Yaitu be. Karena sebelumnya ada modal. Dan modal harus diikuti pop satu. Berarti be enggak ada masalah. Kemudian di situ ada the. Setelahnya ada kata benda. Oh sorry. Ternyata fall ini bukan kata kerja. Dia adalah kata benda. Jadi di situ the rise and the fall sebenarnya. Tapi the-nya enggak ditulis lagi. Enggak apa-apa. Berarti enggak ada masalah. N-nya juga enggak ada masalah. Karena dia menghubungkan dua kata benda. Seperti itu. Kemudian ada preposition. Yang salah di sini teman-teman. Preposisi itu harus diikuti kata benda. Bukan verb dua ataupun verb tiga. Seperti itu. Yang salah adalah intensified-nya. Harusnya kita ubah menjadi kata benda. Jadinya intensification. Preposition plus noun teorinya. Materi kita hari ketujuh. Seperti itu. Nanti kalau dibaca cadence may be considered the rise and fall in intensification of sounds. Cadence itu bisa dianggap sebagai kenaikan dan penurunan dalam penguatan suara. Seperti itu. Contoh terakhir teman-teman. Caranya sama ya. Cari subjek predikat dulu. Di situ ada subjek most serious major. Walaupun sudah kelihatan ya teman-teman. Ada yang terbalik di sini. Tapi enggak apa. Kita analisa dulu. Predikatnya adalah have. Jadi sudah ada subjek dan predikat. Setelah dan sebelumnya enggak ada conjunction. Enggak ada itu pun. Tadi yang saya bilang. Ada pembalikan posisi kalimat di sini. Yaitu misordering. Jadi ordernya yang kebalik. Atau urutannya yang kebalik. Yaitu kata sifat major ini harusnya diletakkan di sebelum kata benda serious. Jadi harusnya bukan most serious major. Tapi most major serious. Jadi adjektif dulu baru kata benda. Ya teman-teman. Kalau the-nya enggak ada masalah. Karena United States itu pasti selalu membutuhkan the. Karena United States cuma ada satu. Sudah jelas. Kalau kita bilang ke orang-orang Amerika Serikat. Orang-orang pasti tahu Amerika Serikat itu yang mana. Seperti itu. Kalau bendanya jelas, kita harus kasih the. Kemudian ada at least. Itu satu kesatuan ya teman-teman sebenarnya. Tapi at least memang gandenganya adalah at. Ini enggak bisa diganti. Karena memang sudah satu kata. At least itu artinya minimal atau setidaknya. Kemudian one itu satu menunjukkan bendanya tunggal. Daily newspaper dia tunggal. Berarti enggak ada masalah. Kata sifat kata benda juga urutannya enggak ada masalah. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan most major cities itu adalah hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu surat kabar harian. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan dari teman-teman sebelum kita lanjut ke contoh latihan. Silahkan, teman-teman. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, jadi sebenarnya ini hanya mengulang penggunaan kelas kata. Cuma kadang ada peritilan-peritilan kecil. Kayak yang saya bilang tadi. Misalnya di kasusnya kata sifat atau adjective. Nanti teman-teman ditemukan dengan penggunaannya much sama many. Misalnya. Atau bedanya little dan a little. Seperti itu. Itu dua-duanya sama kata sifat semua. Yaitu masuk ke dalam determiner. Misalnya bedanya a number of sama the amount of atau an amount of. Seperti itu. Kita coba dulu, teman-teman. Di sini ada satu soal. Jangan takut salah ya. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis. Silahkan, jawabannya yang sudah nemu boleh dikirim di chat dulu. Ragu-ragu, enggak apa-apa. Teman-teman kirim di chat dulu aja dulu. Jangan takut salah. Kita nanti akan bahas. Oke, sepertinya belum menemukan. Enggak apa-apa. Kita bahas bersama, teman-teman. Seperti biasa, kita analisa subject predikatnya dulu. Di situ ada time zone. Subject ya. Predikatnya adalah is. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subject. Yaitu that, teman-teman. Predikatnya adalah extends. Berarti sudah lengkap. Subject, predikat. Conjunction, subject, predikat. Berarti masalahnya bukan di sentencing. Kita analisa kata-perkata. Yang di depan itu time zone. Time zone artinya zona waktu. Kalau di Indonesia kita punya tiga. WIB, WIT, sama WITA. Seperti itu. Time zone enggak ada masalah. Dia tunggal karena ada E sebelumnya. Dan memang ada predikat is. Itu dipakai ketika subjectnya tunggal. Berarti yang alpha enggak ada masalah. Kemudian irregular itu kata sifat. Menjelaskan kata benda belts, teman-teman. Irregular enggak ada masalah. Yang salah adalah di kata belts. Kenapa? Dia jama, teman-teman. Ada S-nya. Padahal sebelum kata slightly tadi ada kata E. E ini adalah jenis kata sifat determiner. Yang menunjukkan kata bendanya harus tunggal. E itu artinya seorang, sebuah, seekor. Sebutir, sehelai, dan seterusnya. Jadi namanya se itu satu. Maka kata bendanya itu harus satu. Jadi bukan belts harusnya, tapi belt saja. Sudah berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Yang belt. E diikuti kata benda tunggal. Seperti itu. Materi kita hari ketujuh. Kita kenalan dengan determiner itu. Jadi determiner itu penentu bentuk kata bendanya. Seperti itu. Jadi harusnya time zone is a slightly irregular north-south belt that extends from pole to pole. Jadi sebuah zona waktu merupakan sebuah sabuk utara-selatan yang agak tidak beraturan, yang membentang dari kutub ke kutub. Nah itu from udah benar ya. Gandengannya adalah to. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sama ya. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah menemukan jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Atau kita bahas bersama ya. Seperti biasa, cari subjek predikat dulu. Jadi kalau ditarik, itu ada kata benda the grouse. Itu artinya sejenis bebek ya. Mungkin kalau kita nyebutnya mentok. Seperti itu, teman-teman. Di situ ada subjek. Predikatnya adalah has. Kemudian, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Race di situ verb tiga ya. Bukan verb dua. Karena race yang pakai A, teman-teman. Jadi rise itu dia butuh objek. Sedangkan tidak ada objek di setelahnya. Adanya preposisi. Nah berarti itu pasif. Itu verb tiga. Oke, berarti kalimat sudah lengkap. Masalahnya bukan di sentencing. Tapi kita cek satu-satu. Like itu kelas katanya kata sifat, teman-teman. Kata sifat itu tidak boleh punya objek. Nah ini ada kata benda baru mulai. Kalau determiner itu sudah pasti memulai kata benda baru. Nah berarti like di situ berdiri sendiri dan dia punya objek. Kata sifat itu tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek cuma preposisi sama kata kerja. Dan kata kerja pun hanya kata kerja yang butuh objek. Ya teman-teman. Nah berarti yang salah ya sudah. Yang like-nya. Kata sifat di situ harus kita ubah menjadi preposisi. Jadinya like. Artinya seperti, teman-teman. Jadi like a chicken, the grouse has four toes with a hind one raised above the ground. Seperti seekor ayam. Mentok itu memiliki empat jari kaki dengan jari satu bagian belakangnya itu dinaikkan ke atas tanah. Atau melawan arah tanah seperti itu. Jadi maksudnya ke arah atas seperti itu. Jawabannya yang alpha ya. Like. Harusnya like. Kita butuh preposisi di situ. Lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke. Yang sudah namun jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Seperti yang belum ada jawaban. Gak apa-apa. Kita analisa bareng. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada is visited ya. Subjeknya adalah Colorado. Teman-teman. Di situ each year itu adalah keterangan waktu. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subject yaitu who. Predikatnya adalah come. Berarti sudah lengkap. Subject, predikat. Conjunction, subject, predikat. Oke. Kita analisa satu-satu. Berarti ya. Karena sentence-nya gak ada masalah. Gak ada yang hilang di kalimatnya. Di situ every ini adalah dia harus diikuti kata benda tunggal ya, teman-teman. Jadi every year, contohnya year-nya di situ tunggal, berarti every gak ada masalah. Nah every ini boleh diikuti jama, kata benda jama, ketika ada penanda jumlah. Misalnya setiap dua tahun, jadi every two years. Tapi kalau gak ada penanda jumlahnya, misalkan setiap tahun, gitu aja berarti tunggal. Bendanya tahunnya itu harus tunggal. Setiap orang, itu everyone. Bukan everyone, seperti itu ya. Tapi kalau ada penjumlahnya, itu baru. Misalkan every two people, baru pakai people gak apa-apa karena ada two-nya. Jadi seperti itu. Berarti every gak ada masalah. Kemudian is visited. Visited verb tiga. Karena ada auxiliary sebelumnya, gak mungkin dia verb dua ya. Berarti ini pasif dan memang tidak ada objek. Berarti bravo gak ada masalah. Kemudian yang berikutnya ada who, artinya yang. Nah who ini harus menjelaskan kata benda manusia, teman-teman. Bedanya sama which. Kalau which itu menjelaskan kata benda selain manusia. Nah kita lihat aja kata benda sebelumnya manusia atau bukan. Ternyata kata benda sebelumnya adalah turis, artinya para pengunjung. Turis itu berarti manusia ya. Otomatis who gak ada masalah di sini. Kemudian yang salah di sini, teman-teman. Jadi a variety of itu satu kata ya. Sama kayak a lot of, sama kayak a number of. Kalau a lot of artinya banyak. Kalau a number of sejumlah. Kalau a variety of itu beragam atau bermacam-macam. Maka kata bendanya itu harus jamak, teman-teman. Namanya bermacam-macam, masak cuma satu. Bermacam-macam itu banyak ya. Jadi yang salah adalah reason, harusnya reasons. Seperti itu. Jadi nanti kalau dibaca, Every year, Colorado is visited by millions of tourists who come for a variety of reasons. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Sama, dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah menemukan jawaban boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas. Atau kita bahas bersama ya, teman-teman. Mari kita cek bersama subjek predikatnya. Di situ ada many of society's wealth. Itu subjeknya. Predikatnya adalah is controlled. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Kita cek kata-perkata. Di situ many of the. Itu harus, atau the, atau kepemilikan. Jadi kepemilikan itu juga sama dengan satu keluarga dengan the, teman-teman. Jadi kalau penjumlah mau dikasih of setelahnya, misalkan one of, some of, many of, itu maka setelahnya harus ada the atau keluarganya the. Di situ ada keluarganya the, yaitu society's. Ada tanda petik S-nya, itu kepemilikan. Seperti itu. Berarti many secara bentuk tidak ada masalah. Kemudian ada wealth. Di sini, teman-teman. Wealth itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Dia tidak boleh ditambahkan S. Tapi dia juga di garis bawah. Jadi yang salah antara many-nya atau wealth-nya. Caranya menentukan adalah kita lihat predikatnya. Predikatnya menggunakan is. Maka subjeknya harus tunggal. Berarti wealth tidak ada masalah. Yang salah adalah many-nya. Ini harus kita ganti dengan much, teman-teman. Jadi sama-sama bilang banyak. Tapi untuk kata benda yang tidak bisa dihitung seperti ini, kita tidak bisa pakai many. Jadi kita tidak bisa bilang many water. Tidak bisa. Tapi bisanya kita bilang much. Seperti itu. Many information itu tidak bisa. Kita bisa bilangnya much information. Seperti itu. Karena information tidak bisa dihitung, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Terima kasih. Oke, 30 detik sudah habis. Dan sepertinya belum ada jawaban. Baik, kita cek bersama. Di situ ada subjek predikat. It is. Ada conjunction that. Subjek a flash of lightning. Predikatnya adalah is. Kemudian ada conjunction lagi, yaitu before. Ada subjek a clap of thunder. Tapi tidak ada predikat. Ini adanya VOP3. Ya sudah langsung ketemu, teman-teman. Jadi kita kehilangan bagian dari sentencing. Ada dua conjunction. Kita butuh tiga subjek, tiga predikat. Maka VOP3 di sini harus kita ubah jadi predikat. Caranya tambahkan saja auxiliary sebelumnya. Karena ini pasif. Karena tidak ada objeknya. Sedangkan here, VOP1-nya itu mendengar. Itu butuh objek. Berarti ini harus pasif. Berarti kita masukkan to be sebelumnya, teman-teman. Supaya VOP3 ini yang jadi predikat. Oke, jadi harusnya before a clap of thunder is heard. Seperti itu. Jadi, it is common knowledge that a flash of lightning is seen before a clap of thunder is heard. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebuah kilatan cahaya itu akan terlihat sebelum suara petir itu terdengar. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, silahkan. Oke. Tiga politik sudah habis. Dan ada jawaban, akhirnya ya. Baik, ada jawaban alpha. Mari kita cek bersama, teman-teman. Caranya sama, kita cari subjek predikat dulu, kelengkapan sentencing dulu. Jadi, itu ada subjek the faces of the moon ya. Kata bendanya di faces-nya. Predikatnya adalah half-search. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap, kita punya subjek dan predikat. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha itu faces. Kata bendanya jama. Untuk mengetahui apakah kata benda jama ini benar atau tidak, karena de itu boleh diikuti jama ataupun tunggal ya, teman-teman. Berarti penandanya bukan di situ, tapi di predikat. Predikatnya ternyata menggunakan verb satu. Nah, kalau di present, teman-teman, verb satu itu dipakai untuk subjek jama. Berarti faces tidak ada masalah secara bentuk. Dan secara kelas kata. Ya sudah, berarti faces tidak ada masalah. Seperti itu. Kemudian, us itu preposisi diikuti kata benda division. Sebelumnya ada kata sifat primary. Kata sifat menjelaskan kata benda dan tepatnya di sebelumnya. Primary tidak ada masalah juga. Kemudian, time itu kata benda tidak bisa dihitung ya, teman-teman. Sebelumnya ada preposition of. Berarti time di sini sebagai objek of preposition dari of atau objek dari preposisi of, seperti itu. Berarti time tidak ada masalah. Nah, di sini ada penambahan kata yang tidak perlu, yaitu kata ago. Kenapa kita bisa tahu ini diartikan tidak enak, teman-teman. Jadi, petunjuknya, teman-teman, adalah di kata for. For itu artinya selama, teman-teman. Atau boleh diartikan untuk. Jadi, kalau diartikan ini, fase-fase dari bulan telah berperan sebagai pembagi primer atau pembagi pokok dari waktu untuk ribuan tahun yang lalu. Atau selama ribuan tahun yang lalu. Tidak enak, teman-teman. Bandingkan ketika saya hanya bilang fase-fase dari bulan telah berperan sebagai pembagi primer dari waktu atau pembagi waktu primer selama ribuan tahun. Sama kayak kita bilang, saya sudah bekerja di sini selama 10 tahun. Bedakan ketika saya bilang, saya sudah bekerja di sini selama 10 tahun yang lalu. Nah, beda ya, teman-teman. Enak yang selama 10 tahun saja. Tidak perlu ditambahkan yang lalu. Kalau mau pakai yang lalu atau ago, itu pakainya bukan for, tapi preposition since. Artinya sejak. Oke, teman-teman. Nah, itu bedanya for sama since. Jadi, for itu diikuti durasi. Jadi, berapa lamanya? Artinya saja selama. Kalau since, artinya sejak. Jadi, kapan dia mulainya? Jadi, waktu mulai. Nah, karena di situ ada for, maka kita tidak perlu kata ago. Seperti itu. Oke, jadi ago dihapus. Nah, itu tadi adalah pembahasan dan latihan mengenai error analysis atau struktur bagian kedua. Jadi, sebenarnya sama. Teorinya yang sudah kita pelajari di sebelum-sebelumnya. Jadi, fungsi kelas kata, kemudian ada juga pecahan-pecahan kecilnya. Seperti itu. Nah, nanti tinggal teman-teman yang menguatkan teori lewat latihan. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan. Tidak ada, teman-teman? Baik, kalau tidak ada, saya harap teman-teman nanti kalau ada waktu luang, silahkan latihannya dikerjakan. Ya, teman-teman. Nanti kita akan, kalau misalkan ada pertanyaan apapun, nanti bisa japri saya. Seperti itu. Baik, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.